Hai semua, ketemu lagi dengan Kak Yanni di channel Pia dan Lady Hari ini kita akan membahas tentang penyakit asam lambung Masih ada yang ingat dengan sistem pencernaan di tubuh kita? Makanan itu akan mengalami proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi di dalam lambung Mekanik oleh gerakan dari otot-otot lambung Dan secara kimiawi oleh enzim dan larutan asam lambung Atau asam lambung di kita itu jenisnya adalah HCL senyawanya Asam klorida dengan konsentrasi 1 molar Jadi dia termasuk asam kuat dengan konsentrasi pekat Nah, apa sih hubungannya? Asam lambung ini dengan penyakit asam lambung Mah, gerd, dan kembung Hal ini terjadi karena gas dari asam lambung yang berlebih Bagaimana bisa? Sebenarnya organ-organ di tubuh kita itu memiliki jam kerjanya sendiri Jam kerjanya itu disesuaikan dengan kebiasaan kita Untuk organ-organ pencernaan Untuk organ-organ pencernaan ketika kita mendekati waktu makan kita Mereka sudah mempersiapkan diri Mereka akan mengeluarkan cairan dari asam lambung Untuk proses kimiawinya Nah, jadi ketika makanan masuk Mereka sudah siap untuk mengolahnya Namun ketika jam makan tiba Tapi kita tidak makan Melewatkan waktu makan kita Telat makan Maka tidak ada makanan yang masukkan Tetapi asam lambung itu sudah siap di tempatnya Karena asam lambungnya tidak dipakai untuk proses kimiawi Akhirnya, ini kan tadi sudah dibilang kalau dia asam pekat Asam kuat yang pekat Asam kuat yang pekat itu cenderung bentuknya itu menguap Nah, uap dari asam lambung ini yang naik ke atas Yang memenuhi lambung kita Sehingga lambung pertama terasa kembung Jika terlewat, dia akan naik ke atas Yang suka disebut asam lambung naik atau GERD Asam lambung itu kan senyawa asam kak Berarti penetralnya senyawa basah dong Memang benar, penetral dari asam adalah basah Dan obat-obat mah itu berisi senyawa basah Biasanya magnesium hidroksida atau kalsium hidroksida Tapi, pemakaian obat jangka panjang akan memberikan efek samping Terutama untuk ginjal Nah, saya ada cara yang lebih mudah Murah, efektif, dan tanpa efek samping Untuk mengobati kembung, asam lambung yang naik, atau GERD Mau tahu caranya? Bahannya adalah agar-agar Jika suka manis, bisa ditambahkan dengan sedikit gula Ataupun madu Cara membuatnya sangat mudah Pertama, siapkan gelas Masukkan sekitar 1 sendok teh agar-agar Di sini, saya menggunakan gula Saya ambil sekitar 1 atau 1,5 sendok teh gula Kemudian, beri air panas Ini bisa air yang baru dimasak mendidih Bisa dari termos, ataupun dari dispenser Sedikit saja Untuk melarutkan agar-agar dan gulanya Segini ya Kemudian, aduk rata Hingga agar-agar dan gulanya larut Jika sudah larut Tambahkan dengan air biasa Sampai hangat Kemudian, langsung diminum Jangan ditunda Kakak, dedek, sini Jangan lupa membuatnya Jangan lupa wink Jangan lupa mich Jangan lupa udara Jangan lupaorgt Jangan lupa falar Karena bahan utamanya adalah agar-agar Jadi aman dikonsumsi Untuk siapa saja Anak-anak saya Waktu kecil, dari kecil Itu sering kembung Biasa kan anak kecil Pasti pernah mengalami Nah mereka sudah dibiasakan Untuk minum ini ketika kembung Sejak umur satu tahunan hingga sekarang Nah untuk ibu hamil Ketika saya hamil pun Saya sering mengalami kembung Itu saya sering meminum ini Sampai sekarang kalau asam lambung naik Kembung atau orang suka bilang Ger Itu saya suka menyeduhnya Dan langsung meminumnya Sampai sekarang kita selalu Menyediakan ini di stok obat-obatan Biasanya efeknya itu Terasa tidak lebih dari 5 menit setelah meminumnya Kalau sakitnya parah Sekitar 15 menit Masih terasa kembung Atau tidak terjadi perubahan Dapat mengulanginya Biasanya saya tidak lebih dari 2 kali meminum ini Sakitnya sudah hilang Kenapa sih harus agar-agar Di materi kimia Kelas 11 semester 2 akhir Kita akan belajar tentang koloid Agar-agar ini adalah salah satu koloid Dia termasuk ke dalam jenis gel Dimana medium terdispersinya adalah cairan Yang medium perdispersinya adalah padatan Secara umum Agar-agar itu akan membeku Berubah dari cair kepadat Karena cairan agar-agar yang kita gunakan disini adalah pekat Maka proses pembekuannya juga akan berlangsung dengan cepat Jadi setelah kita minum cairan agar-agar ini Cairan tersebut akan mulai membeku Ketika proses pembekuannya Dia akan menyerap Mengabsorb Gas-gas asam lambung Dan mengikatnya Membeku bersama Kemudian Agar-agar yang membeku itu Masuk ke dalam lambung Dicerna Atau bereaksi Dengan asam lambung Sehingga Kadar asam lambung Di lambung kita Akan turun Dan nyeri lambung Ataupun kembung Juga akan hilang Pastikan akan teratur Agar tidak mengalami Sakit mah Kembung Asam lambung naik Ataupun ger Sekian video penjelasan kami kali ini Silahkan dicoba di rumah Share kepada keluarga Saudara Teman Ataupun lingkungan sekitar Jika memang informasi yang kami berikan bermanfaat Nanti kami akan update video tentang Terapi penyakit mah Jangan lupa like dan subscribe Dan nyalakan notifikasi Agar mendapat memberi tahuan update-update video terbaru kami Daaah Sampai jumpa di video terbaru kami Sampai jumpa di video terbaru kami Terima kasih.